Rahi, jadi siapa miang azan dari remaja masjid yang lain? Mio Rahi, itu masjid lain azan ini harus ada azan. Tidak mungkin kita, kita perempuan kita bisa di azan. Azan Mokor Rahi, azan Mio Rahi. Saya ingin bercerita tentang sebuah keajaiban, keajaiban Tuhan yang terjadi di depan mata saya. Namanya Rahi, dia menderita penyakit afasia bruka, di mana terjadi kerusakan otak yang membuat dia bisu, tetapi bisa mendengar. Oh iya, saya lupa. Nama saya Jumina, saya adalah guru di sekolah luar biasa. Dan Rahi ini adalah salah satu murid terbaik saya. Sehari-hari, Rahi bekerja sebagai marbot masjid. Meskipun dia bisu, dia begitu yakin, suatu saat akan bisa bicara. Suatu saat, saya dan anak-anak pernah melihat Rahim berdoa sendiri. Doanya begitu sedih. Saya guru SLB. Saya mengerti doa anak ini. Semoga engkau mengabulkannya, Ya Allah. Dan semoga ada keajaiban untuk dia. Suatu malam, seluruh remaja masjid pergi ke kecamatan untuk merayakan maulid nabi. Rahim ditinggal sendiri di masjid. Untuk melayani kami, ibu-ibu jemaah ta'lin melakukan pengajian rutin sesudah maghrib. Seperti biasa, saya yang memimpin pengajian itu. Setelah pengajian itu selesai, tibalah saat keajaiban itu datang. Rahim, jadi siapa mi yang ngajian dari remaja masjid yang lain? Ya Rahim, itu masjid lain azan ini. Harus ada azan. Tidak mungkin kita, kita perempuan. Kita bisa di azan. Azan, Mokor Rahim. Ya Rahim. Ah, ay, ay. Ah, ay, ay, ay. Ah, ay, ay, ay. Ah, ay, 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 ay. Ah, ay, 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 ay. Ah, ay, 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 ay Woi ayo, sanggih sanggih Nanti, tunggu dulu Suara ini ranyi Ranyi, ranyi, ranyi Ranyi, ranyi, cara Ranyi, ranyi Ranyi, ranyi, ranyi Ranyi, ranyi, ranyi Ranyi, ranyi, ranyi Terima kasih.